Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Dan kemarin tuh saya dapet undangan dari Xiaomi Indonesia Masih dalam perayaan 10 tahun Xiaomi Mereka akan rilis smartphone baru lagi Padahal kemarin belum lama Rilis Redmi 9A Yang ada special edition-nya ini guys Keren Dan ini tuh ada HP baru lagi nih Di jajaran Redmi 9 Series Jadi ini adalah Redmi 9C Yang kata Xiaomi ini jagoannya kamera kece Buat rentang harganya ini di atas Redmi 9A yang sejutaan Kalau Redmi 9C ini harganya sekitar 1,5 jutaan Ada beberapa perbedaan dibanding Redmi 9A ya Untuk chipsetnya, dia lebih kenceng Ini juga udah triple camera Ada sensor fingerprint dan varian yang RAM 4GB Jadi target pasar dari Redmi 9C ini cukup mirip dengan jajaran Redmi 9 Series Tentunya anak muda yang aktif di sosial media Sering nonton konten online, sering main game tapi bukan yang grafis tinggi Dan punya budget sekitar 1,5 jutaan Apa sih yang diunggulin dari Redmi 9C ini pertama tentu di kamera Yang pake triple camera AI ya 13MP kamera utama 2MP untuk makro kamera 2MP deep sensor Untuk kamera depannya ini 5MP Hasilnya gimana? Ya karena saya baru nyobain ini sehari guys Disini saya kasih contoh aja beberapa jepretan yang saya ambil pake Redmi 9C ini Jadi kalian kasih komen ya Gimana hasil jepretannya di rentang harga 1,5 jutaan Gimana hasil jepretannya di rentang harga 1,5 jutaan Hal unggulan yang kedua ada di layar Jadi layarnya tuh gede 6,53 inch Pake resolusi HD plus Dengan layar gini tentu bisa dibilang lebih nyaman buat sosmed atau nonton video Ya walaupun resolusinya terbatas di HD plus Belum Full HD Tapi gambar yang dihasilin ini nyaman-nyaman aja kok buat nonton video Dan penggunaan layar HD plus ini membuat kinerja baterainya lebih irit Apalagi baterainya juga gede ya 5000 mAh Pengalaman saya pake Redmi 9A Di penggunaan standar sih bisa sampe 2 hari Jadi kemungkinan sama juga buat Redmi 9C ini Tapi sayangnya ini masih pake micro USB Dan juga belum fast charging Buat spek yang dikasih ini Helio G35 Skor AnTuTu nya ada di angka sekitar 99 ribu Ya buat penggunaan sehari-hari udah aman ya Kalau buat gaming untuk PUBG Mobile Mentok di settingan smooth medium aja First point for the red team Dan kalau Mobile Legends lumayan bisa main di mode high frame rate First blood We can do it Keep it up until you're as brilliant as me We can do it I will drive away the dark An ally has been slain Launch attack Nah kalau buat desain HP nya Setiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya Kalau menurut saya sih yang jelas ini desainnya tuh berkarakter Jadi beda lah sama Redmi yang lain Untuk materialnya jelas ini plastik Dan yang keren ini tuh ada fingerprint sensor juga Dan pakai OS terbaru yang pakai MIUI 12 So memang Redmi 9C ini bisa jadi pilihan terbaru Smartphone entry level dengan budget di bawah 2 juta Walaupun target pasarnya anak muda Tapi orang tua juga cocok-cocok aja pakai HP ini Apalagi yang butuhnya emang baterai gede Layar lebar dan kamera kece Oke jadi gitu dulu untuk video kali ini Coba kalian guys Kasih pendapat mengenai si Redmi 9C ini Sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih